selamat menikmati dan sehat walafia, amin sebelum lanjut menonton video ini alangkah baiknya bila sahabat semua memencet tombol subscribe dan like di bawah video ini pada video kali ini akan menceritakan tentang salah satu pemimpin kerajaan Majapahit yang bernama Tribuwana Tunggadewi Tribuwana Tunggadewi, Ratu Majapahit Penakluk Nusantara Tribuwana Tunggadewi adalah penguasa ketiga kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1328 sampai tahun 1350 Masehi setelah menjadi Ratu, ia mendapatkan gelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani pada masa pemerintahannya, kerajaan Majapahit belum sepenuhnya tentram karena terjadi beberapa pemberontakan pemberontakan tersebut akhirnya dapat ditumpas dengan bantuan Gajah Mada sejak saat itu, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih dan dengan setia membantu Sang Ratu untuk memajukan kerajaan Majapahit berkat keberanian, kebijaksanaan, dan kecerdasan Tribuwana Tunggadewi ekspansi kerajaan Majapahit mengalami kemajuan pesat silsilah keluarga dan keturunan Tribuwana Tunggadewi adalah putri dari Raden Hijaya pendiri kerajaan Majapahit dari istrinya yang bernama Gayatri dari pihak ibu, ia adalah cucu dari Kertanegara, raja terakhir kerajaan Sinasari Tribuwana Tunggadewi memiliki saudara kandung bernama Diyawiyat atau Raja Dewi Maharajasa dan saudara tiri bernama Jayanagara yang menjadi raja kedua Majapahit ia lahir dengan nama Sri Gitarja dan diangkat sebagai brekahuripan pada masa pemerintahan Jayanagara Tribuwana Tunggadewi sebenarnya ingin dinikahi oleh Jayanagara tetapi tidak diizinkan oleh Gayatri karena itu, Jayanagara pernah mengurung Tribuwana Tunggadewi dan Raja Dewi supaya tidak ada yang menikahi mereka setelah Jayanagara meninggal pada 1328 Tribuwana Tunggadewi menikah dengan Cakradara atau Kertawardana Bretumapel dari pernikahannya ini ia melahirkan Biah Hayam Wuruk yang nantinya menjadi Raja Majapahit dan Biah Nertaja masa pemerintahan Tribuwana Tunggadewi pada 1328 Raja Jayanagara meninggal tanpa meninggalkan Putra Mahkota Menurut Kitab Negara Kertagama Gayatri kemudian memerintahkan Tribuwana Tunggadewi untuk menggantikannya naik tahta Sebab, Gayatri yang seharusnya dapat mewarisi tahta Jayanagara telah menjadi biksuni atau pendeta Buddha Tribuwana Tunggadewi memerintah sebagai ratu bersama suaminya Kertawardana Pada awal pemerintahannya yaitu tahun 1331 terjadi pemberontakan Sadeng dan Keta Dua pemberontakan tersebut akhirnya dapat dipadamkan oleh Gajah Mada Atas jasanya tersebut Gajah Mada kemudian diangkat menjadi Mahapati Jabatan Tertinggi Kedua setelah Raja Ketika dilantik menjadi Mahapati pada 1334 Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa Dalam sumpahnya itu Gajah Mada tidak berkehandat menerima hadiah atau anugerah sebelum berhasil memersatukan Nusantara Sejak Tribuwana Tunggadewi didampingi oleh Gajah Mada kemakmuran kerajaan semakin meningkat Untuk memenuhi sumpahnya Gajah Mada membantu Sang Ratu dalam perluasan wilayah ke segala penjuru Nusantara Hasilnya Bali dan beberapa kerajaan di Nusantara dapat ditaklukkan pada masa pemerintahan Ratu Tribuwana Tunggadewi Mengundurkan diri dari pemerintahan Pemerintahan Tribuwana Tunggadewi berakhir ketika Sang Ibu Gayatri meninggal pada 1350 Tribuwana Tunggadewi mengundurkan diri karena ia hanya memerintah untuk mewakili Sang Ibu Setelah itu, tahta kerajaan diserahkan kepada putranya Hayam Wuruk yang saat itu baru berusia 16 tahun Kendati demikian, ia masih sangat aktif terlibat dalam urusan kerajaan Tribuwana Tunggadewi kemudian kembali dinobatkan sebagai Berekahuripan dan menjadi anggota Batara Sabta Prabu Dewan Tetua Kerajaan yang memberikan nasihat kepada Raja Tidak diketahui pasti kapan meninggalnya Tribuwana Tunggadewi Para raton hanya menyebutkan bahwa dirinya wafat setelah 1371 Tribuwana Tunggadewi kemudian didarmakan di Candi Pantara Pura yang terletak di Desa Panggih, Trawulan, Mojokerto Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat semua Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax